BWF 05400 B65 WB01500 Nanti kita spill dalamannya guys Apa sih yang membuat beda Komsir 2DP sama B65 B65 buat motor apa sih? Halo semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Youtube-nya Bang Jai Channel Bye, see you Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Teman-teman ketemu lagi dan jumpa lagi Bersama saya Bang Jai Di Ruang Beker Rizky Mod Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini Yang udah subscribe, like, share, dan komen Buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai Selamat sore, selamat beraktifitas Buat kalian yang sedang beraktifitas, selamat beristirahat Buat kalian yang sedang beristirahat Mudah-mudahan Sore ini, hari ini kita semua selalu ada Dalam nilai Allah SWT Selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani Diberikan panjang umur, diburahkan rezekinya Dimudahkan segala urusannya Oke teman-teman balik lagi Bersama saya Bang Jai Di Ruang Beker Rizky Mod Jadi sore ini saya ingin membahas Ada spare part yang ingin saya bahas Dari keluarga Yamaha guys Nanti kita bahas Nah, tadi Siang, eh bukan siang sih Jam 3an saya kedatangan spare part Honda guys Saya mau beresin spare part Honda dulu Nanti kita bahas untuk Sper part keluarga Yamaha guys Kira-kira apa yang mau saya bahas Pokoknya ikuti terus kegiatan saya Di Ruang Beker Rizky Motor Bersama tim mekanik Rizky Motor Dan sekali lagi nih Buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor Atau keluhan motor Kalian bisa komen aja di bawah ini Nanti kita bahas Saya mau beresin spare part Honda yang baru datang dulu guys Beresin dulu barangnya nih Barang-barang langka Biasa Honda itu barang-barangnya langka Kita beresin dulu Nanti kita bahas Sper part keluarga Yamaha Oke guys Lanjut Nah ini yang ingin saya bahas guys Disini ada 2DP sama B65 guys Disini saya ingin membahas Perbedaan komstir 2DP sama B65 guys Kira-kira perbedaannya dimana Masih banyak yang belum tahu guys Perbedaannya itu antara B65 sama 2DP guys Nanti kita bahas guys Nah ini 2DP WF05400 B65 WB01500 Nanti kita spill dalamannya guys Apa sih yang membuat beda komstir 2DP sama B65 B65 buat motor apa sih B65 buat motor Aerox atau Lexi 2DP bisa dipakai di NMAX Ini punya NMAX atau bisa dipakai di Aerox guys Nah ini Dan Aerox New yang terbaru itu guys Itu dia Kalau dia pake yang masih pake punya Mio guys B35 Kalau gak salah B35 Kalau untuk Aerox lama Lexi dia pakenya B65 Jadi Ini gak bisa dipasang Di NMAX NMAX gak bisa dipasang disini guys Kita spill Apa sih yang membuat beda ya kan Penasaran kan Kita ambil Oh guys Nah kalau ini Nah ini bagian atas Bagian atas tuh Bagian atas Tuh ini dapet selornya Bagian atasnya Tuh Ini Bagian bawah Nah disini Ada paretnya Dan disini ada Bagian bawahnya Bagian atasnya Yang di bagian sini guys Nah Karena ini Gak bisa dibuka Kita ambil yang satunya guys Kita lihat dulu yang satunya Oke lanjut bosku Nah ini Kita buka Ini yang B65 Bisa buka guys Kita buka dalemannya ya Nakin Kita buka Perbedaannya dimana Buka dulu Ini guys Ini yang di bagian bawah Ya kan Ini bagian disini Tiga Nah ini bagian ininya Kelaharnya Dan ini yang nempel Di bagian Leher Bagian leher ya Ini Bagian leher Kita buka yang ini Yang satunya Ini yang punya NMAX NMAX Mana Kita ambil Apa dia Nah ini dia Oke Ini guys Penampakannya Ini Bisa teman lihat ya Kita spill Lebih dekat Nah ini Ini punya Ini punya B65 Aero Atolexi Dan ini punya NMAX Ketebalannya Udah beda Tingkat ketebalan Apa bisa dipasang Bisa Yang NMAX Di Aero Tapi Problemnya Enggak bisa dikunci setang Karena tingkat ketebalannya Itu jauh Nah ini Perlu dipahami Kita enggak bisa bilang bisa Bisa Dipasang bisa Cuman Problemnya Enggak bisa dikunci setang Guys Tuh Tingkat ketebalannya beda Ya Tuh Relnya Nah Ini relnya lebih tipis Ini lebih tebal Tuh Jadi yang membedakannya itu Yang di bagian Di bagian leher Yang di bagian posisi leher Yang di pas leheran Yang membuat bedanya guys Yang membuat bedanya Di bagian leheran Atas Tuh Ini lebih tipis Tuh Ini lebih tebal Nah Gesto Nah Ya kan Sebenarnya gini teman-teman Ini Untuk bagian Bawah ya Nah sebenarnya bisa Pakai Pakai Mio Tapi harus Mio semua Ya kan Yang kayak Aero Bisa dibagi semua Posesinya gini Nah ini Ya Ini perbedaannya ya Jadi perbedaannya itu Yang di bagian Leheran atasnya Nah tuh Ketebalannya udah jauh Berapa bedanya Nah Bukan gak bisa dipasang N-Mac Ke Aero Atau ke Lexi Bisa Cuman Problemnya gak bisa Dikunci setang Nah itu guys Nah jadi untuk yang Aero Atau Lexi Itu B65 Untuk N-Mac Atau Seon Itu pake 2DP Atau pake 4 4D Bisa guys Jadi itu teman-teman Jadi perbedaannya Di bagian Leheran atasnya Nah ini Bagian leher atas Daringan bagian atasnya Itu guys Nah tadi kita ada Yang original Tapi abangnya Pengennya yang biasa Kita ambilin yang CKD Karena kita juga lagi kosong Oke Jadi itu teman-teman Untuk perbedaan Komstir Aero Atou N-Mac Itu perbedaannya Hanya di bagian atasnya Di leheran atasnya Yang beda ketebalannya Untuk Aero Ato'o Lexi Lebih tipis N-Mac Atau Seon Itu lebih tebal Nah itu Oke Itu Itu teman-teman Jadi Bukan gak bisa dipasang Punya N-Mac Ke Aero Ato'o Lexi Bisa dipasang Tapi problemnya Gak bisa dikunci Untuk bagian atasnya Sebenarnya sama Kalau untuk bagian atasnya Sama Bagian Di leheran atasnya Itu masih sama Dia kecil Bagian atasnya Dia sama Tuh Kecil Kayak Mio Kayak gini Cuman yang membedakan Di leheran bawah Yang beda Jadi itu teman-teman Perbedaan Komstir Aero Dan Lexi Ato'o Seon Perbedaannya Di leheran Di bagian Yang bawah Itu beda Lebih tipis Aero Ato'o Lexi Dan Tebelnya Lebih tebel N-Mac Ato'o Seon Nah ini Sama Atasnya Sama Tuh Big Kecil juga Sama Untuk atasnya Cuman yang membedakan Itu hanya Di bagian Leheran bawah Itu beda Ya guys Oke Jadi itu saja Sedikit Penjelasan Tentang perbedaan Komstir N-Mac Sama Lexi Ato'o Aero Jadi untuk Lexi Dia untuk Lexi Sama Aero Pakainya yang B65 Untuk N-Mac Dan Seon Itu pakainya Bisa pakai 2DP Atau 44D Gitu guys Jadi itu saja Video hari ini Kita membahas Perbedaan Komstir B65 Sama 2DP Ya mudah-mudahan Setiap video yang saya upload Memberikan sebuah tontonan Yang bermanfaat Dan mohon maaf Bila ada salah-salah kata Atau pengambilan gambar Yang kurang jelas Pokoknya Ikuti terus kegiatan saya Di ruang BK RISKIMOTOR Bersama tim Mekanik RISKIMOTOR Ya Nanti kita bahas Seperti-seperti Yang lain lagi Sampai ketemu Di video-video selanjutnya